Bersama saya channel Syariful Alam Kini kita angkat judul Bupati Majekni curhat di media sosial Di rumah saja bersama saya, Work Home Kita kerja di rumah yang bisa kita kerja Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share Sosok Bupati Majekni ini Dr. Haji Pahmi Masyarah MH menyampaikan isi hatinya atau lebih dikenal Dengan istilah curhat di media sosial Facebook Milik angkunnya pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 malam Curhatan Bupati Majekni Dr. Haji Pahmi Masyarah MH ini Menggambarkan dirinya saat mengunjungi masjid Jami Darul Mujahidin Puawang Dan ikut salat berjamaah Serta berkunjung ke poskomando atau posko COVID-19 Di lingkungan Lembang, Kelurahan Barugaduha, Kecamatan Bangkai Berikut curhatan Bupati Majekni Pahmi Masyarah di Medsos Malam ini saya bersama Pak Wali Bupati Mengunjungi dua tempat sekaligus Pertama kami salat berjamaah di Masjid Jami Darul Mujahidin Puawang Sekaligus menyerahkan bantuan bagi masjid dan kelompok tani Dilanjutkan mengunjungi posko COVID-19 di lingkungan Lembang Yang semuanya masih dalam wilayah Kelurahan Barugaduha Dalam setiap pertemuan dengan warga selalu saja kami berdua Mengedukasi tentang ketanan hidup baru atau new normal Agar warga tetap terhindar dari COVID-19 Bila sudah mendengarkan langsung aspirasi dari warga Dan dapat langsung memberikan solusi saat itu juga Maka rasa lelah tak akan terasa Apalagi di setiap tempat didatangi disungguhkan kopi dan ubi goreng Makin nikmat rasanya Semua ini kami lakukan berdua untuk memenuhi undangan dari warga itu sendiri Insya Allah Semoga semuanya Dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap sehat walafiat Sementara itu rilis kepala subbagian Protokol dan komunikasi antar pimpinan daerah Sofian Ilbas Menambahkan Bupati Majedend dan Wakil Bupati Mengunjungi posko COVID-19 lingkungan Lembang Kelurahan Barugaduha ke Jaman Tembagi Timur Yang dihadiri para lewan posko COVID-19 Kelurahan Barugaduha Bupat kolom potani dan para tokoh masyarakat setempat Sesuai melaksanakan salat ngagrib dan salat isa di bawang Bupati Pahmi dan Wakil Bupati Lukman Kembali menyambangi posko COVID-19 di lingkungan Lembang Barugaduha Beberapa waktu lalu Bupati Majedend juga sudah sempat menuju posko ini Membawa bantuan Namun kali ini sudah bersama pak wakil Bupati Guna tetap memberikan motivasi bagi semua warga dan tokoh masyarakat Dalam kesempatan ini Bupati dan Wakil Bupati Duduk bersama di pinggir jalan di bawah tenda dengan warga yang ada Bukan hanya masalah COVID yang dibahas malam ini Namun juga sampai ke pembahasan tentang prasarana dari para kelompok tani Karena yang hadir adalah ruminan dari para kelompok tani Terkait masalah sarana dan prasarana posko yang menemukan dalam Bupati Pahmi langsung memberikan solusi yang jitu Bagi para anak muda yang biasa berjaga di posko tersebut Dan langsung disambut dengan tepukan gemuruh dari semua yang hadir Bupati Majedend menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Karena telah diterima dan disuguhkan hidangan yang luar biasa Walau datang bersama rombongan namun tetap tidak sanggup dihabisi Saya berharap posko 19 ini Yang ada di lingkungan Lembang ini supaya jangan ditutup Karena posko di perbatasan sudah ditutup Namun selanjutnya kita melakukan penguatan di desa dan di kelurahan Kata Wakil Bupati Lukman dikutip dalam dirilis tersebut Kalau puawan tadi Pak Bupati sempat merahkan Kenapsek, sprayer, elektrik atau alat semprot 6 unit kapasitas 16 liter Maka selanjutnya di tempat ini juga akan diserahkan alat semprot yang sama Sebanyak 4 unit sesuai dengan jumlah kelompok tani yang ada di lingkungan Lembang Insya Allah besok akan diantarkan juga ke sini Imbuh Lukman Sumber Facebook dan rilis Humas subprotokuler dan komunikasi pimpinan daerah Penulis Deden Hergiansa, editor Deng Nompok Presented B, channel Syariful Alam Sampai disini dulu guys Perjumpaan kita Jangan lupa tonton video-video yang ada di channel Syariful Alam Subscribe, like, and share Berikan komentar yang mengedukasi dan menginspirasi Jangan lupa jaga jarak di rumah saja Kerja di rumah bila mampu kerja di rumah Jangan lupa jaga kesehatan keluarga diri sendiri, tetangga, teman, dan handai tolan Sukses selalu Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton